Saya Alvin Bahar di Pembalap Dari Honda Racing Indonesia. Hari ini saya sangat surprise dan senang sekali berhasil menjuarai Night Race pertama di Indonesia yang katanya juga balap malam pertama di Asia. Dan kemenangan ini sekaligus memecahkan rekor tidak menangnya saya selama satu setengah tahun. Yang mana sebenarnya di balapan kali ini saya juga tidak terlalu optimis akan menjuara satu. Tapi kemarin begitu-begitu latihan, memang mobil saya sudah berbeda dibanding kali lalu. Sudah ada improvement dan ternyata waktu pas kualifikasi dan Super Bowl saya hanya menepati posisi ketiga. Dan saya sempat merasa bahwa ternyata improvement itu tidak sebesar yang saya harapkan. Tapi namanya balapan, kita sudah waktunya hari hal, race day, apapun yang kita keadaan apapun kita harus tetap jalanin dengan maksimal. Dan start ketiga lumayan menyenangkan buat saya karena start ganjil itu satu, tiga dan lima berada di posisi kiri yang asfala itu lebih bersih dibanding dan lebih halus dibanding di sebelah kanan. Jadi sebenarnya bayangan kita tuh, waktu start ketiga itu saya berharap start itu saya bisa ngambil Toyota yang posisi kedua yaitu DEMAS. Dan tapi ternyata DEMAS juga melakukan startnya dengan sangat bagus, dengan sangat baik. Saya juga surprise begitu saya begitu start dengan baik dan jarak saya dengan DEMAS tetap konsisten segitu aja. Dan DEMAS memang sangat baik. Bahkan bisa menyebelahi hari Dharma. Dan side by side yang dilakukan DEMAS dengan hari itu kan membuat mereka jadi tidak optimal lap timenya. Dan kecepatannya tidak berkembang secara maksimal. Di situ saya memanfaatkan kecepatan tersebut untuk ikut mengambil overtake, ikut di belakang DEMAS untuk meng-overtake hari Dharma. Karena ini balap malam kita jarak nggak bisa terlalu, siang pun juga susah untuk melihat apakah kita mendekat atau tidak. Kebetulan memang lap timing kita, lap board kita, saya sudah minta bukan cuma lap time, tapi adalah different antara saya dengan pembalap yang di depan. Saya coba nyetir dengan rapi dan akhirnya saya melihat di lap board saya bahwa jarak saya sama DEMAS itu makin mendekat. Berarti saya lebih cepat dibanding DEMAS dan saya berhitung jarak segitu bisa nggak sih dengan sisa lap yang akan ada. Akhirnya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Mungkin DEMAS nggak tahu mungkin ada problem di mobilnya dan akhirnya di tikungan terakhir datanglah kesempatan emas itu. Tiba-tiba mobil DEMAS melambat nggak tahu itu misgir atau ada problem dengan transmisinya dia atau dengan couplingnya dia dan akhirnya saya dapat momentum untuk melaju mendekati dia sleep stream dan masuk ke bagian dalam. Jadi saya bersyukur sekali hari ini bisa menang. Mudah-mudahan ini memberikan semangat buat tim, buat semuanya, Honda Prospect Foto atau tim Honda Racing Indonesia yang selama ini sudah banyak membantu, ikut mensupport, memikirkan, mereka menawarkan apa yang bisa dibantu. dan akhirnya hari ini terwujud mobil kita tambah kencang dan kita bisa fight dengan yang lain dan akhirnya bisa juara satu. Mudah-mudahan ini jadi batu loncatan untuk di seri ini ikutnya tetap kencang. Terima kasih.